Tereng, 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 tereng-tereng-tereng-tereng... Hahaha! Gimana? Bawa son efek-son efek penghargaannya gimana? Tereng, 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 tereng... Tereng, tereng, tereng... Memang udah diedit jadi piala-piala penghargaan gitu kan? Udah kan? Bukan yang lain kan? Yuk aku! Kalian mau jadi legend? Belajar, ini masih terlalu射 10 juta per bulan ini dulu. Halo, Eternet! BangSkot disini dan selamat datang kembali di video Clash of Clans Apa kabar Skotlanders? Semoga kalian semua sehat-sehat dan baik-baik saja ya Setelah kita mulai dengan challenge Kita bakalan mulai juga dengan video penghargaan Dan kita bakalan nge-review Bukan lagi skin, itu udah yang sebelah sini Tetapi kita bakal nge-rating latar belakang Semua yang ada sampai bulan ini Karena banyak banget dan kalian bakalan lihat ya Mungkin beberapa dari ini bakalan muncul lagi Dan kalian pengen Bang ini worth it atau tidak bang? Dan sebagai salah satu konten kreator Clash of Clans Yang sangat sudah berpengalaman dan sudah lama main Ya, cek video pertama gue berapa tahun yang lalu tuh Mungkin youtuber-youtuber Clash of Clans Angkatan gue udah pada kemana tau ya Jadi itu dia yang bakal kita lakukan Hari ini kita bakalan nge-rating semua latar skin Dari S, A, B, C, D, E, S Yang paling rekomendasi, yang paling top Marco top kalau dijual lagi Itu kalijib kalian beli Dan kalau misalkan tier E itu adalah tier yang paling jelek Ataupun kalau misalkan dijual lagi Kalian cuekin aja ya Seperti kalian yang dicuekin oleh gewetan Dan orang yang kalian suka Jadi tanpa berbahasa-bahasa lagi Ini dia kita bakalan langsung melakukan rating skin Clash of Clans Yang terbaik dan terburuk Dan ya bagaimana ratingnya Kita bakalan klasifikasi berdasarkan desain Yaitu 3 poin yang bakalan Bang Sud nilai Taming, Detail, and Clarify Asik Kalau di bahasa Indonesian kurang bagus Karena tema detail sama kejelasan gitu ya Apa nih kamu butuh penjelasan? Ya apakah skin ini adalah temanya Terus bagaimana detail dari skin ini Apakah banyak sesuatu yang Kalau misalkan di zoom tuh Ada sesuatu yang keren-keren Dan yang paling menurut Bang Sud penting adalah kejelasan Karena walaupun detail Tetapi walaupun temanya bagus Cuman kalau misalkan bikin mata kita sakit lama-lama ya Bikin base kita pengen Very very hard Itu juga mengaruhi dan membuat skinnya Menurut Bang Sud nggak bagus Dan langsung aja kita bakalan menuju latar yang pertama ya guys ya Oke menuju latar yang paling pertama Ini adalah latar yang biasanya kalian punya ya Seperti ini ya Ini adalah basicnya Langsung aja kita bakalan taruh di C ya Sebagai C itu yang paling standar Bukan jelek ya guys ya C itu adalah yang paling standar Maksudnya nggak ada yang spesial B itu di atas rata-rata A itu keren S itu ya spesial D itu ya di bawah rata-rata E itu ya sampah berarti ya Dan ya ini adalah C Karena kita udah familiar dan kita udah tau lah ya Pasti dapetnya gratisan Oke menuju latar kedua adalah Latar hutan rimba Ini yang bisa kalian dapetkan Ketika kalian upgrade ke tahun hal level 14 Jadi ini adalah yang gratisan juga Ini standar banget Nggak ada apa-apanya Di bagian bawahnya juga kosong Kapal yang nggak ada yang custom Jadi kalau menurut Bang Scott Ini C ya Walaupun Apa namanya Bikin airnya di bagian atas itu Lebih jernih dan lebih lebar gitu ya Lebih seger dan seluruh repis Seluruh repis Bang Scott Pikir ya ini standar Karena ya gratisan juga Jadi nothing spesial Selamat kalau misalkan kalian Tahun hal 14 dan masih belum beli latar Oke Yang selanjutnya adalah Latar sihir ya guys Ya ini adalah latar yang diberikan kembali Kalau misalkan kalian naik ke tahun hal level 15 Seperti biasa karena ini adalah Latar gratisan Dan cukup menarik Airnya jadi es Jadi karena ini Ya gratisan sih Kalian masa komplain Dapet latar gratis Jadi no komplain Kita taruh yang standar aja Yang nggak spesial Biasa-biasa aja ya guys ya Oke munculnya adalah Latar musim dingin epic Ini adalah latar tahun 2020 Keluarnya sudah 2 tahun Dan menurut Bang Scott Dari segi desain ini Cukup temanya bagus Tema dingin Tapi dari detailnya Biasa banget B aja Dan dari Nggak ada yang terlalu spesial Dan kalau menurut Bang Scott Ini biasanya agak berantakan ya Jadi ijo biru gitu ya Bang Scott Nggak suka dengan kombinasinya Latar esnya tuh Nggak disapu bersih Itu yang Jadi Bang Scott paling nggak suka ini Karena ya Ya berantakan aja kelihatannya Dan detailnya Nggak terlalu bagus Jadi kalau menurut Bang Scott Ini Nggak perlu kalian ladenin Dan iya Try harder next time ya Latar es Yang selanjutnya adalah Latar pegunungan Babi Muncul pada tahun 2021 Februari Dan Ini menurut Bang Scott Adalah temanya Dari segi desain dan temanya Itu bagus banget ya Dan Apa namanya Cukup enak Dipajang di mata Kapal yang nggak berubah Kalau menurut Bang Scott Nothing Special Jadi B B B lagi C aja ya C itu standar for biasa Nothing Special Nggak ada yang terlalu Wow gitu Menuju yang selanjutnya ya guys Yang selanjutnya adalah Latar Belakang kalian Belum memasukkan kode kreator Itu apa ya Para klaser yang sangatlah luar biasa Cerdas Buat kalian yang bangga aku adalah Klaser sejati Dan kalian ingin mendukung kreator Indonesia Agar membuat video yang sangatlah luar biasa Keren dan menarik Jangan lupa sebelum kalian belanja Barang-barang di toko Pastikan tombol cekan Ada tanda centangnya Dan kalau belum ada Tinggal di klik Masukkan nama Bang Scott disitu Dan kirim kode Atau klik link di deskripsi Kalau kalian pengen simpelnya Dengan kalian melakukan itu Kalian membantu Konten klaser Biar lebih maju Dan lebih keren lagi Jadi ya Thank you banget Klaser yang sudah melakukan itu Kalian sangatlah luar biasa Ya lanjut sampai mana kita tadi Kita bakal move on menuju latar selanjutnya Yaitu latar yang muncul dua kali Pada bulan Oktober November 2020 Sama 2022 Ya ini adalah latar bajak laut Nah Ini menurut Bang Scott Kalau dari detailing cukup bagus ya Karena atas-atas Pirate Cove Dan iya Cuman masih biasa sih ya Dan bagian bawahnya ada Ford Tapi menurut Bang Scott Ini masih latar yang sederhana Dan nggak terlalu worth it waktu kalian Warnanya bagus Tapi detailnya kurang sih Kalau Bang Scott Jadi ini kita taruh deh lah Di bawah data-data Karena temanya ijo ya guys ya Ijo emang udah banyak gitu ya Ketek Mang Carlos aja Juga ijo gitu Jadi nggak very very Standar Standar Nggak worth it Kalau misalkan Ya kurang worth it lah Kecuali kalau kalian suka Pirate Love the Caribbean Atau tema-tema bajak laut Seperti itu Oke Selanjutnya adalah yang muncul April 2021 Ini adalah Apa nih namanya Ini adalah tema Latar Hutan Rimba Epic Nah ini adalah sebuah Latar yang menurut Bang Scott Sangat keren Eye catching banget Jadi ini seperti atas temple ya Seperti piramid Dan di atasnya adalah kita Karena kalau misalkan kita lihat secara detail Dan detailnya juga cukup bagus Dari beberapa bangunan-bangunan kecil di sampingnya Dan apa ya Bentuknya juga Walaupun mencolok Tapi dia nggak ribet Kalau menurut Bang Scott Jadi ini enak banget Pewarnaannya Detailnya Dan fungsinya bagus banget Ini adalah skin pertama Yang bakalan kita taruh di A ya guys ya Kalau kalian suka dengan temanya Ini kalian wajib beli Karena merahnya itu Aksen merahnya keren banget Tema latar belang pesta Kalau nggak salah Ini adalah yang Mengselebrasikan ulang tahun ke-9 Clash of Clans Iya ini latar ultah ya Kalau dari tema Dan detail Ini top Marco top Ada dua stadion yang berbeda Dan juga itu Lihat kapalnya Malah berenang di jacuzzi ya guys ya Tapi Iya Sedikit claustrophobic Dan hebatnya skin ini Punya custom suara ya Ada musiknya sendiri Ini kalian dengerin sendiri Luar biasa lucu gitu kan Jadi ya Cukup menarik Tetapi karena Menurut Bang Scott designnya adalah Nggak terlalu Biasa banget gitu ya Nggak Nggak Ya keren Cuman super Nggak sampai Sampai A kita taruh Bakalan taruh di B ya guys ya Oke tema yang selanjutnya adalah Kuburan Labu Oktober 2021 Nah ini adalah skin gelap pertama Yang bakalan keluar juga Temanya salah luar biasa Mantap Detailnya juga cukup Cuman kalau menurut Dari kejelasan sih Kalau menurut Bang Scott Ya Bang Scott suka tema-tema gelap Karena lebih enak di mata Dan nggak terlalu Jeleng gitu ya Menarik Cuman nggak ada yang spesial Bangunannya Di bawah ada kuburan Dan sebelah kanan ada labut Di atas rata-rata Walaupun gelap Dan Bang Scott suka gelap Cuman Bang Scott pikir Ini temanya standar Nothing special Kita bakalan taruh di B aja Di atas rata-rata Cuman nggak mencolok gitu ya Dan ini adalah Tema yang dibikin oleh Kreatornya ya guys ya Komunitas juga Kita bakalan lanjut Ke map selanjutnya Oke Hari bersalju Skin Elsa Apa namanya Latar Elsa Progen Ini mah Tahan Desember 2021 Iya Ini adalah Latar yang cukup menarik Detailnya bagus Di bagian atas es Terus agak 3D gitu kan Bagian bawahnya Agak turun Dan ada kastilnya Dan ini adalah Yang lebih baik Daripada yang tadi Yang Karena Tanahnya juga sekarang Biru ya guys ya Jadi masuk ke tema Kapalnya juga berubah Jadi icebreaker itu Kapal pemecah es Jadi menurut Bang Scott Cukup Kalau kalian suka Tema warna biru Kalian pasti suka Dan ya dingin banget ini Tapi Kalau menurut gue Terlalu blend Nggak terlalu gue suka Jadi kita bakalan Taruh di B ya guys ya Seperti itu Di atas rata-rata Cuman ya B aja gitu Next Adalah pegunungan macan ya guys ya Januari 2022 Kalau nggak salah Akhir Ini adalah sebuah Base gelap juga Bertema makan Agak sedikit oriental Atau Chinese gitu Dia banyak Dari detail Dan temanya Sangatlah luar biasa Bagus Kejelasannya ini Bang Scott suka banget Karena very very jelas Dan very very bagus Apalagi kapalnya juga Di desain berbeda Dan musik Dan dia juga punya Musik latar yang bagus ya Jadi ini Temanya ungu Yang paling gue suka adalah Ini tema yang menurut gue Paling nyaman juga Di mata Jadi Bang Scott sering pake Dan karena Sebenernya ini base nya Pengen Bang Scott Kasih ke A Ya guys ya Pengen Bang Scott Kasih ke A Cuman Kurang detail sedikit aja Detailnya kurang gitu Di bagian kastil Dan juga pegunungannya Jadi ini B ya guys ya Jadi di atas rata-rata Latar yang kita dapatkan Kalau nyelesain tantangan 10 tahun COC Ini base yang cukup niche ya Kalau kita lihat dari desainnya ini Ya ini adalah base pertama Yang kita kasih dari C Apa Cuman diganti sama Mode grafik app-app gitu Jadinya Jadi ini menurut Bang Scott Gue suka Karena ini 8 bit Mengingatkan gue pada Game-game retroaktif Yang sepertinya Bocah jaman sekarang Gak bakalan ngerti Dan gak bakalan relate Cuman dari kejernihan Agak sedikit aneh Kalau menurut Bang Scott Pengen Bang Scott Taruh A Cuman niche banget ya Gitu ya Agak sedikit Orang-orang tertentu yang suka Jadi kita bakalan taruh di B Agak aneh juga Latar belakangnya 8 bit Tapi bangunan-bangunannya HD gitu ya Next Ya itu latar purba Maret 2022 Dan November 2022 juga Ini adalah temanya Pantai dan pasir ya Jadi bagus banget Itu lihat di bagian bawah Jadi mereka Parahunya jadi rough gitu ya Very very small Dan ini adalah sebuah tema yang bagus Kejelasannya juga lumayan jernih Dan enak dilihat Cuman detailnya biasa aja Jadi kalau menurut Bang Scott Kembali ke B lagi ya Jadi ya Emang Bang Scott Tuh kalau masalah skin Agak picky juga Skin lagi ya Latar skin Latar desa kalian Jadi biasa aja Di atas rata-rata lah Gak biasa tapi di atas rata-rata sedikit Jadi seperti itu Oke next adalah Latar bayangan ya guys ya Ini adalah sebuah Latar belakang yang agresif banget Karena ya Lihat dari desainnya Dari detail Dan temaannya bagus Cuman kalau Bang Scott Paling gak suka Ya walaupun gelap Cuman ini karena bawahnya gelap juga Jadi bangunan tuh agak sedikit Kayak Apa ya namanya ya Kurang mencolok gitu Kurang very very poking Poking Ini adalah latar belakang yang bisa bagus Kalau kalian suka tema gelap Banget Sampai saking gelapnya gak keliatan apa-apa Cuman karena Ya itu dia Detail sama temanya bagus Cuman kalau Bang Scott gak suka Karena bikin bangunan tuh gak keliatan Karena kalau misalkan kita nyerang COC Bukan hanya tema juga Kita harus bisa ngeliat fungsi dari base kita Jadi ya Well Di bawah rata-rata lah Kalau Bang Scott bilang Oke Latar royale May 2022 Guys Ini adalah sebuah latar crossover Dengan clash royale Karena kita bisa liat di pojok kanan bawah juga Disitu ada mini clash royale Temanya bagus Bahkan sampai perahunya pun jadi balon udara Very very cute Bagian atas Detailnya udah cakep banget Ini adalah Kembali kita harus patut Kita harus patut nobatkan Kalau Bang Scott Bang Scott suka dengan warnanya Merah sama biru Bagus Dan ini Kalau kalian fans Clash of Clans Universe Ini adalah skin pertama Eh lah skin lagi Latar pertama Yang bakalan kita taruh sebagai S Karena ya itu dia Tema detail dan juga Kejelasannya Semuanya lengkap Semuanya bagus Kalau menurut Bang Scott Dan mantap jiwa Gue suka banget Ini adalah salah satu skin Favorit Bang Scott Kita kasih taruh IS 5 Juni 2022 Ini adalah sebuah latar musim panas Siapa yang panas Otaknya ngeliatin latar ini ya guys Ini adalah sebuah latar Yang kalau Bang Scott bilang The more is not always the better Gitu ya Semuanya lebih banyak Itu bukan berarti lebih baik Karena kalau kalian sudah liat Bang Sudah liat sendiri Ini dari detail sih Kalau Bang Scott bilang A plus S malah detail ya Cuman tema dan Kejelasannya ini yang bikin rusak Karena kita lihat disini Setiap penggunanya masih punya latar hijau Ditabrak dengan kuning Dan latar belakangnya rame banget Saudara-saudara Atasnya rame Kirinya rame Bawahnya rame Walaupun ini submarinnya keren Cuman ini Bang Scott bilang Apa ya Rusuh banget ya Brutal sekali nih Jadi Bang Scott gak suka Apalagi gak masuk tema banget Kalau kalian sudah masuk tema Di atas ton hal 12 Itu gak masuk banget ya guys ya Eh sih ya guys ya Karena base ini gak rapi Sumpah guys Kalau kalian lihat itu ya Bikin gak nyambung banget Sama bangunannya Kalau misalkan seperti latar S gitu ya Semuanya jadi biru gitu ya Mungkin masih enak liat Cuman kalau Bang Scott gak suka banget yang ini Ya Agustus 2010 Ini dia Latar perayaan ulang tahun Apa namanya Class of Clans ke 10 Ini adalah yang ya Mempunyai 4 sisi ya guys ya Jadi ini temanya Semuanya ada nih Ada ton halnya Detailnya bagus Temanya bagus Kejernihannya juga lumayan Dan di bagian atas itu Ada seperti gabungan Dari hybrid Dari desa war Ya menurut Bang Scott cukup baik Dan cukup enak Cuman Ada sedikit yang kurang Tah Bang Scott gak ngerti Cuman ya di atas rata-rata banget Ah ya gak sampe S Gak ada sesuatu yang bikin dia Very very spesial Cuman dia Cukup indah ya Karena ya itu dia Detailnya bagus banget Banyak sekali Tahun-tahun hal kecil Dan merayakan spesial Ke 10 tahun Clash of Clans Kayak ada muka Mount Rosemore Very very nice Oke September 2022 Latar Festival Nah ini juga salah satu latar Yang detailnya keren banget ya Kalau kalian geser kemana pun Kalian bakalan ngeliat Banyak sekali balon-balon udara Berterbangan Bangsut pengen taruh di B Pengen banget bangsut taruh di B B aja Cuman Karena dia detailnya banyak Disitu Kalian dari sini ada morti remas Terus Rahunya diangkat sama jayan Itu lucu banget Jadi detailnya yang menyelamatkan dia Kita bisa taruh dia di A Cukup bagus Dan karena banyak yang bisa Selalu kita lihat Kalau misalkan kita main ke desa ini Juni 2020 ya guys Ini adalah latar belakang OG juga Awal-awal 2020 itu latar belakang baru-baru Cukup baik Buat kolektor sih Silahkan beli Cuman kalau buat Sebagai detail Desain dan tema Biasa banget ya guys ya Jadi kalau menurut bangsut Ini adalah sebuah base yang simple Dan standar Gak terlalu catchy Kalau kalian suka tema ya Hijau back to alam Cuman gak terlalu spesial Tetapi masih tetap enak Dimainkan dan di mata ya Ini Ya bangsut kasih D aja lah ya Leek Slat versi resakti Oktober 2022 Kalau tadi versi Free to play-nya Ini adalah pay to win-nya Gak pay to win juga sih Ini adalah yang berbayarnya Karena ini Keliatannya epic Yang tentu saja Perbedaannya sangat luar Bisa mencolok Semuanya sangat custom Dan tema Serta Dari tema dan Dari temanya bagus Cuman detail dan kejelasannya Ini bangsut gak terlalu suka Bangsut gak suka tema-tema yang seperti ini Terlalu random ya guys ya Kita berantakan Kita berada seperti di bagian Pegunungan Entah berantah Tapi ya Temanya berantakan Dan kalau misalnya kalian Gabungkan dengan desa kalian Juga bakalan kelihatan Tidak sangatlah luar biasa Indah Jadi Bangsut Kurang suka lah Gak worth it ini ya guys ya Walaupun kelihatannya Epic magic generation Cuman gak worth it ya guys ya Oke saatnya masuk ke Halloween tahun 2022 Di latar belakang Yang sangatlah luar biasa Menyeramkan lagi Nah Ini adalah sebuah tema Dan detail yang sangatlah luar biasa bagus Bangsut suka karena dia Berada di Entah berantah Saudara-saudara Kayak kita berada di Dunia lain ya guys ya Jadi kalau Bangsut Pikir ini cukup bagus Dan Bangsut taruh di A ya guys ya Ini adalah sebuah Latar yang Cakep banget Temanya bagus Dan gak terlalu mencolok di mata Dan Latar penutup tahun 2022 Yang baru saja kita bahas Tentu saja Adalah Latar gembira Ini salah satu latar yang Menurut Bangsut Warnanya bagus banget Karena warna oranya dipadukan dengan coklat Is very 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 nice Kalau misalkan Bangsut Ngeliat skin ini ya Bangsut selalu kepikiran Untuk membuat roti panggang Dengan selain nutella Serta keju Mozzarella yang meleleh ya guys ya Very very nice Dan enak Hanya saja mungkin Agak sedikit berantakan Kalau Bangsut bilang Karena ya itu dia Bagian kanan bawahnya itu Agak sedikit rusuh Jadi agak sedikit over Over banget Agak sedikit over Cuman ya itu dia Bangsut kasih ke A aja ya guys ya Very very nice Dan kalian worth it buat beli Jadi ya itu dia Jadi ya ini dia Beberapa skin yang menurut Bangsut Worth it atau enggak Kalau yang B itu adalah Beberapa mungkin niche ya Kalau kalian pengen beli silahkan Dan A itu ya Itu adalah sebuah skin yang menurut Bangsut spesial Dan punya karakteristik Masing-masing lengkap Dengan musik Dan juga kapalnya yang custom Dan S itu adalah skin spesial Yang detailnya very very acu Malaka Yang eh kalau bisa Enggak usah dibeli Karena masih banyak skin lain Yang lebih worth it Kalau yang D itu Simple dan kurang detail Ya masih banyak yang worth it Teman siapa gue buat ngejudge kalian Kalau kalian pengen beli ya Setelah kalian beli yang mana aja Tetapi ini adalah sebuah opini Dari Bangsut pribadi Dan mungkin bisa menjadi pertimbangan Buat kalian Seperti kalian mempertimbangkan Untuk masukkan kode kreator Bangsut Sangatlah luar biasa keren Buat kalian yang melakukannya Thank you banget Jadi ya terima kasih Klaser atas dukungannya Kan sangatlah luar biasa Terima kasih telah menonton Dan sampai jumpa Di Klaser of Glance Selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax